Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan Perkenalkan nama saya Aprilia Christina Berta NIM 130 101 201 401 38 Dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Diponegoro Angkatan 2020 Kesenian tradisional merupakan suatu budaya yang tidak bisa dipisahkan dari keragaman Indonesia Setiap daerah memiliki kesenian daerah sesuai dengan ciri khasnya masing-masing Kali ini saya akan membahas mengenai kesenian tradisional yang ada di Banyuwangi Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa Nah, kesenian tradisional Banyuwangi berkaitan erat dengan budaya using Sebagai suku asli dari daerah tersebut Dan hal ini sering dikaitkan dengan nilai-nilai kepercayaan atau religi Ritual sebelang adalah salah satu ritual upacara masyarakat using Yang hanya dapat dijumpai di dua desa Dalam nilai kecamatan gelagah Banyuwangi Yaitu desa bakungan dan oleh sari Tujuan dilakukan ritual ini yaitu untuk keperluan bersih desa dan tolak bala Agar tetap dalam keadaan aman dan tentera Isu yang dikabarkan hingga sekarang yaitu merupakan salah satu tradisi yang sudah cukup tua Sehingga sulit dilacak asal-usul dimulainya Para penari sebelang dipilih secara supranatural oleh dukun setempat Dan biasanya penari harus dipilih dari keturunan penari sebelang sebelumnya Terdapat perbedaan yang menonjol antara sebelang oleh sari dan sebelang bakungan Yaitu pada waktu pelaksanaan dan penarinya Berikut video ritual sebelang oleh sari Sebelang oleh sari ditarikan oleh seorang gadis di desa oleh sari Penari sebelang harus gadis dari keturunan sebelang pertama Tradisi telurun-temurun ini bertujuan yaitu sebagai Ucap syukur atas hasil bumi yang telah diberikan oleh Tuhan Maha Esa Para penari sebelang menari mengetari payung akun Kegiatan di toal dari sebelang oleh sari ini Dilakukan 7 hari berturut-turut setelah hari raya idul fitri Selamat menikmati Selamat menikmati dan di akhir acara akan diakhiri dengan menjual bunga kantil inilah ciri khas yang muncul pada tari sebelang oleh sari selanjutnya akan dijelaskan mengenai tari sebelang berpungan Ritual Sebelang Bapungan Sebelang merupakan ritual bersih desa berbasis budaya rural agraris dalam hal ini dilakukan prosesi ziarah kemakam buit fitri sebagai leluhur para penari sebelang kemudian dilanjutkan dengan kesumber mata air penawar patu ular kegiatan tersebut dilanjutkan setelah maghrib biasa dilaksanakannya idur bumi dengan membawa oper lain halnya dengan idur bumi maka dilaksanakan prosesi rias para penari seharam tepatnya di tempat lain jauh dari prosesi idur bumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Penari sebelah akan menggunakan omplak di temah kota Dan pawang sebelah mengucapkan mantra untuk menghadirkan paradainya di depan para penari Penari sebelah akan digabungi oleh Rafa Admi bersama istri yang pawang menuju adalah bentuk sebelah Proses ini diiringi dengan 15 gendong untuk mengiringi adegan pentas dari sebelah Setiap adegan di awal narasi berisi maksud dan tujuan dari masing-masing penari Adegan terakhir yaitu perang keris yang diiringi oleh gendong arang-arang Selanjutnya penampan akan memperebutkan hasil bumi yang digunakan untuk menghiasi arena pentas 6 Kesimpulannya yaitu taris sebelang merupakan Dan bentuk budaya tradisional ciri khas masyarakat banyuangi Warga percaya jika tidak melakukan tradisi ini akan mendapatkan sebuah musibah Sekitar tahun 1960-an ritual ini sempat ditinggalkan karena alasan keamanan dan politis Akibatnya sejumlah warga kesurupan tanpa alasan yang jelas Sejak saat itu tradisi taris sebelang tetap terus dilestarikan Sekian penjelasan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh